mengejutkan cara cepat mendapatkan 70 juta dalam setiap hari dengan melakukan satu amalan ini tonton video ini sampai selesai agar kalian tak gagal paham untuk mendukung channel ini silakan subscribe like serta komentar yang positif ya karena dukungan kalian lah untuk menjadikan channel ini agar semakin baik lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa jibi kembar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kami kali ini akan menerangkan tentang tema kami cara cepat mendapatkan 70 juta setiap hari dengan melakukan satu amalan ini agar kalian tidak gagal paham simak ulasan kami sampai selesai dari tema kami ini kami akan membahas mengenai motivasi kita sebagai umat muslim agar menjadi orang kaya raya yang berkah dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimana mengenai tema kami amalan yang kami akan sebutkan adalah yaitu amalan sodakoh atau infak terutama di subuh hari karena dari langsiran yang kami lihat dari cerama al-mahrum Sa'ali Jabir yang kami ambil dari youtube channel tamansurga.net kala itu semasa hidup al-mahrum Sa'ali Jabir bercerama tentang sodakoh subuh dimana dikatakan bahwa sodakoh subuh adalah kunci dasyat untuk mengabulkan hajat-hajat kita apapun permasalahan kita dapat dengan cepat ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberkahi bila kita melakukan amalan atau sodakoh di subuh hari dengan tulus ikhlas di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan pula dari cerama al-mahrum Sa'ali Jabir bahwa semua orang yang melakukan hajat dan bersodakoh subuh selalu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama seorang muslim itu istiqomah dalam menjalankan ibadah dengan ikhlas dengan tujuan mengharapkan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala disamping itu bahwa yang namanya sodakoh maupun infak arti dalam Al-Quran sendiri dijanjikan oleh Allah harta itu tidak akan berkurang malah bertambah bila dilihat dari arti dari janji Allah dalam Al-Quran seperti zakat sendiri minimal kita diberikan balasan mencapai 10 kali lipat dan kemudian kita infak atau sodakoh seperti di subuh hari dengan sunnah Rasulullah SAW apabila kita keluarkan kita dijanjikan oleh Allah mendapatkan balasan 700 kali lipat karena dalam Al-Quran sendiri diartikan apabila kita bersodakoh atau infak dalam hal ini dicontohkan sodakoh di subuh hari itu seperti kita menanam benih dan benih itu akan menjadi tujuh dan dari tujuh itu akan berkembang setiap benihnya mencapai 100 dan Allah akan melipat gandakan tanpa batasnya bagi orang-orang yang tak berhitung dan apabila kita lihat dari kisah nyata Abdul Rahman bin Auf yang dulu ketika pertama menjadi mu'alaf dia datang ke Madinah dengan menggunakan satu helai kain untuk berdagang kala itu Abdul Rahman bin Auf dalam tiga bulan dapat menjadi orang terkaya nomor tiga Semadina dan dalam satu tahunnya Abdul Rahman bin Auf dapat menjadi orang terkaya nomor satu Semadina hal itu amal yang dilakukannya adalah dia memperbanyak sodakohnya di jalan Allah SWT dengan sodakohnya itu hartanya menjadi berlipat ganda dibalas oleh Allah SWT sampai kapaknya pun terbuat dari emas dari kisah nyata dari perjalanan Abdul Rahman bin Auf tentunya kisah nyata ini sebagai seorang sahabat Rasulullah SAW selalu mengamalkan perintah Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW dengan bersodakoh subuh pula dari cerita keterangan tadi apabila kita bersodakoh atau infak dijanjikan oleh Allah SWT dibalas minimal 700 kali lipat apabila kita hitung dari hitungan dunia bila kita berinfak atau bersodakoh dalam hal ini di subuh hari ataupun waktu yang lain beramal 100 ribu satu hari maka akan dibalas Allah SWT menjadi 70 juta itu hitungan dunia namun apabila kita sanggup pautkan mengenai balasan Allah ini bukan hal materi saja seperti kita diberikan ketenangan jiwa kesehatan dan kemudahan dalam memecahkan permasalahan dan urusan itulah Sobat Channel sekian penyampaian berita kami kali ini tentang tema kami semoga bermanfaat untuk Anda terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton